Mulai dari kasus Biro Perjalanan First Travel sampai jemaah yang terlantar lewat Biro Perjalanan Umroh Abutur, jadi alasan regulasi penyelenggaraan Biro Umroh harus dievaluasi. Kementerian Agama akan meluncurkan aplikasi sistem informasi pengawasan terpadu Umroh dan haji khusus. Selain itu, Kementerian Agama meminta penyelenggara perjalanan ibadah Umroh mendaftarkan ulang izinnya. Dua hal yang kita lakukan, pertama adalah merevisi sejumlah regulasi agar kami memiliki landasan atau pinjakan hukum yang jelas dalam melakukan pengawasan dan yang kedua adalah membangun sistem pengawasan berbasis elektronik. Selain itu, Polri juga akan membentuk Satgas khusus antara Kementerian Agama dan Polri untuk mencegah Biro Perjalanan Umroh yang gagal memberangkatkan calon jemaahnya. Pengawasan bersama, sekaligus menyelesaikan, menginvestigasi, menyelesaikan. Tentu Baris Kementerian Polri memerlukan tim-tim ahli, tenaga ahli dari Kementerian Agama. Itu kita akan membentuk semacam Satgas. Pemerintah menetapkan batas biaya rasional Umroh 20 juta rupiah lewat Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018. Kemondak menyimbau warga untuk tidak tergiur dengan promosi Umroh murah. Apabila ada Biro yang ingin menawarkan harga di bawah itu, wajib melaporkan dulu ke Kementerian Agama. Radika Kurniawan melaporkan untuk NAD.